Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk section kali ini kita akan menjelaskan kepada anda bagaimana cara mengeluarkan output yang ada di sub secara keseluruhan dan detail jadi kita akan mengeluarkan output di sub ini ke format excel tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana mengetahui periode bangunan ya jadi ingat saat anda merunning semua beban dimasukkan termasuk modal atau beban tertentu yang tidak perlu ya anda jangan di run tapi modal itu harus di running ya kita display show the form shape ya anda pilih modal nah ini maksud saya modal lagi kemudian number 1 anda bisa mengetahui periode bangunan anda seperti ini jadi periode bangunan anda ini sekitar 6,51 detik dan frekuensinya 0,153 jadi kalau anda ingin mengetahui periode bangunan anda kemudian kita akan langsung mencari nilai dari elemen-elemen namun kita keluarkan dengan Excel ya kita langsung pilih select biar cepat properties sebelumnya anda pastikan terlebih dahulu satu yang anda ingin gunakan kita menggunakan Newton mm saja karena lebih familiar dengan MPA ya kita select kemudian properties frame section kita pilih beam terlebih dahulu oke kemudian anda pilih display show table atau shift F12 nah disini kita pilih join elemen atau structure output berpun kita ingin mengetahui moment dan lain sebagainya kita pilih elemen kemudian berupa frame ya yang kita pilih berupa frame kita pilih frame output setelah itu anda pilih selek out case jadi anda ingin mendapatkan detail output dari beban kemudian apa saja sementara kita ambil dua saja tapi setelah anda sesuai sesuai dengan kebutuhan kita klik ok setelah itu kita klik ok nah jadi anda akan mendapatkan box perintah seperti ini ya elemen force frame kemudian kita bisa export dia ke bentuk Excel mempermudian 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 mempermudianкая jadi hasilnya akan berupa Excel, anda bisa lihat di sini jadi ini adalah tampilan hasil dari Excel nya ya jadi anda bisa lihat frame nya ini nomor frame nya station nya kombinasinya dan ini adalah Gaya aksyal Gaya aksyal form dari elementnya kemudian ini gaya geser ini gaya geser yang digunakan untuk menghitung tulang sengkangnya ini V3 nya ini torsi, M2 dan ini M3, momen 3 yang sering kita gunakan untuk menghitung atau menentukan tulang lentur dan kita anda bisa lihat ini seluruh frame yang kita select tadi memberikan datanya jadi kita bisa menentukan atau menghitung lebih mudah jadi ini salah satu keutamaan sub jadi kembali lagi ke sini kita bisa memilih lagi untuk join force jadi join force ini gaya-gaya yang ada terletak pada join-join dari elemen kalau tadi itu pada elemennya sekarang ini pada join-joinnya seperti itu jadi anda bisa mengeluarkan output lagi ke Excel down kemudian sekarang kita coba mengeluarkan dari plot select properties kita pilih area section kita pilih lantai ya terus terpilih semua kemudian display show table kemudian elemen output ini kita pilih area output jadi semua yang kita pilih select oke ini select load pattern kita select semua tidak masalah kemudian yang ini select load case ini kita pilih sesuai kebutuhan oke oke nah kemudian muncul box seperti ini ya disini anda bisa melihat force area elemen force elemen join elemen stress secara anda pilih yang mana sesuai kebutuhan kemudian file export to excel jadi sama seperti tadi jadi kita bisa mendapatkan nilai M11 M22 dan M dan lain sebagainya jadi jumlah ini tergantung dengan jumlah plot dan semakin anda banyak men-divide plot area nya itu maka semakin banyak data yang anda peroleh dan semakin detail seperti itu kemudian kita mencoba untuk mengeluarkan output dari strukturnya ya jadi kita tidak perlu men-select kita display show table kemudian pilih struktur output disini kita pilih model information ya model information kita ingin mengetahui periode dan frekuensinya oke seperti ini jadi untuk mengetahui periodenya seperti ini jadi anda bisa memilih ya kalau ini periode dan frekuensinya jadi ini nilai t dan ini frekuensi dan ini kecepatan sudut jadi ini sering dibutuhkan dalam perhitungan untuk analisa response spectrum dan timing story jadi kita bisa bisa lakukan export ke excel seperti yang saya contohkan sebelumnya kemudian kita ingin mengetahui gaya pada alas diperletakan ya jadi kita bisa block terlebih dahulu titik-titiknya display show table kemudian join output ya anda pilih displacement ok reaksi perletakannya ok jadi anda bisa lihat dari setiap titik F1 F2 dan F3 keluar dan nilai momentnya keluar kita bisa output ke excel jadi ini sangat mudah sekali apabila kita ingin menghitung fondasi jadi seperti ini itu untuk untuk meng output dari sub jadi seperti ini teman-teman sekalian bagaimana cara meng output hasil dari analisa sub yang kita lakukan jadi cukup simple sekali namun perlu diperhatikan anda sebagai pengguna harus memiliki faktor koreksi yang lebih tinggi karena kita terlibat dengan komputer yang namanya program seperti saya katakan sub ini saja sebuah mesin jadi kalau kita masukkan sampah makanya keluarkan sampah jadi kita harus benar-benar memiliki koreksi yang tinggi terhadap saat permodelan dan penginputan beban sehingga saat kita mengambil output ini sudah terjamin kebenarannya dan anda juga harus lebih mengembangkan mengasah kemampuan magtech anda sehingga anda bisa mengira-ngira apakah struktur yang kita analisa benar atau tidak oke terima kasih untuk seksion kali ini kita cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati